bismillahirrahmanirrahim jumpa lagi di PSE channel mudah-mudahan teman-teman kabarnya pada sehat dan baik selalu ya Oke di hadapan saya ini sudah ada dua buah modul USB dongle untuk audio ya tentunya ini adalah modul bluetooth dan ini saya memiliki dua versi teman-teman dan apakah perbedaannya dari kedua versi ini simak terus videonya jangan lupa di like comment dan subscribe untuk PSE channel ya teman-teman ini coba saya buka ya ini untuk yang seri BT 118 teman-teman ini sudah 5.0 wireless berarti sudah mendukung bluetooth 5.0 dan bentuknya sama seperti ini you menggunakan USB namun dia memang tidak ada kabel audionya teman-teman jadi bagaimana nanti cara masangnya kalau yang ini ini adalah BT 163 teman-teman ya di sini bisa dilihat BT 163 dan tentunya dia modulnya seperti ini dongle nya dongle USB nya dan dia ada jack untuk audionya teman-teman nah seperti ini seperti itu dan ini tidak ada jadi sudah jelas perbedaannya ya kalau ini bluetooth tanpa kabel audio kalau ini bluetooth dengan menggunakan kabel audio dan nanti bagaimana kerjanya teman-teman nanti bakalan saya tes ini supaya teman-teman bisa tahu dan bisa paham perbedaannya seperti apa Oke simak terus videonya jangan diskip-skip ya teman-teman ini sudah ada speaker aktif di depan saya ya dan saya akan mencoba untuk menguji bluetooth yang menggunakan kabel audio ini kita colokin ke pot USB karena pot USB ini hanya digunakan untuk powernya saja untuk modul bluetooth yang versi ini ya teman-teman kemudian ini untuk kabel audionya ya kabel audionya kita colok ke AUK atau teman-teman bisa gunakan converter dari jack audio ke RCA apabila menggunakan stiker aktif yang jacknya itu model RCA dan ini kita colok kemudian kita connect-in bluetoothnya ya nah ini dia sudah terdeteksi teman-teman BT163 ya Hai ini sudah terkoneksi langsung saja buat saya buka YouTube saja ya untuk tes musiknya hai 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 ya bluetoothnya sudah bunyi suaranya ini kalau kita pakai seri yang bete 163 musik oke sekarang saya ganti dengan bete 118 ya teman-teman kalau yang bete 118 ini nyaris tanpa kabel audio ya kita tinggal colok saja Nah seperti itu kemudian nanti kita perhatikan disini disini kalau misalkan dia di USB nya ini terbaca berarti dia itu sudah terkenali teman-teman Nah bisa diperhatikan di display pada digital media player nya ya dan ini digitalnya ini akan terus bertambah waktunya seiring dengan lamanya kita mencolokkan USB dongle bluetooth ini teman-teman sekarang yuk kita konekin nah ini sudah terdeteksi bete 118 kita koneksi saja nah dia itu bunyi teman-teman kalau konek ya jadi ada suaranya dan langsung kita putar oke teman-teman ya jadi teman-teman bisa pilih-pilih sendiri mana yang lebih cocok buat teman-teman apakah teman-teman mau pilih USB tanpa kabel audio ini ya atau pilih bluetooth USB dengan kabel audio dan tentunya kalau yang ini syaratnya kita harus sudah punya digital media player seperti ini teman-teman ini baru bisa berfungsi ya sedangkan kalau ini kita bisa menggunakan perangkat yang tanpa digital media player artinya speaker aktif analog pun tanpa digital media player ini bisa kalau pakai ini dengan syarat ini dicolokin ke jack input itu saja testing dan review dua buah perangkat USB dongle bluetooth yang digunakan untuk memutar musik terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir jangan lupa di like comment dan subscribe untuk PSA channel sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax